Salam ekspor! Rekan-rekan sekalian mau ekspor produk pertanian? Nah, tentunya rekan-rekan sekalian harus paham HS Code 06 ini. HS Code 06 ini adalah untuk pohon hidup dan tanaman lainnya, umbi, akar, dan sejenisnya, bunga potong, dan dedaunan hias. Ingin tahu detil lebih lanjut? Saksikan! Rekan-rekan sekalian, di konten-konten sebelumnya, 5 HS Code sebelumnya, kita sudah membahas bagian pertama tentang produk hewan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian keduanya, yaitu untuk produk pertanian. Jadi, bagian kedua ini dimulai dari video ini, dari konten ini, dari HS Code 06 sampai dengan HS Code 14. Untuk HS Code 06 ini, definisi dalam bahasa Inggrisnya adalah Jadi, HS Code 06 ini terdiri dari 4 pos, yaitu Umbi atau bonggol, tanaman hidup, yang diantaranya juga tanaman hias, kemudian yang dalam keadaan tidak hidup, seperti bunga, dan daun atau dahan untuk karangan bunga. Untuk regulasinya atau aturan ekspornya, secara umum produk dalam HS Code 06 ini tidak dilarang. Namun, rekan-rekan sekalian harus memperhatikan ketentuan dalam Permendak nomor 122 tahun 2018 tentang ketentuan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan termasuk dalam SITES. Ini sudah kami jelaskan di konten-konten sebelumnya. Karena memang ada beberapa jenis tanaman di HS Code 06 ini yang diatur ekspornya melalui peraturan tersebut. Potensi ekspor produk di HS Code 06 ini cukup menarik, karena seperti kita ketahui bersama, saat ini tanaman hias juga sedang booming. Nah, Indonesia telah mengekspor produk di HS Code 06 ini ke beberapa negara, diantaranya ke Jepang, ke Singapura, Belanda, Korea, dan juga Amerika Serikat. Sedangkan untuk pemain globalnya atau kompetitor kita di produk HS Code 06 ini, kita bisa melihat ada Belanda, Kolombia, Jerman, Italia, dan juga Ekuador. Pangsa pasar produk di HS Code 06 ini cukup menis, sehingga marketnya pun spesifik. Ada pun 5 negara importir terbesarnya adalah negara Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan juga Perancis. Nah, berdasarkan data tersebut, kita bisa melihat bahwa 5 besarnya, 4 diantaranya ada di negara di wilayah Eropa. Sehingga tentunya negara-negara di wilayah Eropa bisa menjadi salah satu tujuan ekspor utama kita. Kenapa begitu? Karena dengan kita bisa masuk ke salah satu negara di kawasan Eropa, artinya kita bisa dengan mudah masuk ke negara-negara Eropa lainnya, karena peraturan impornya atau peraturan masuk ke negara setempat, rata-rata sama antara satu negara Eropa dengan negara Eropa lainnya. Nah, sekarang siapa bayarnya? Jadi, di sini kita share beberapa informasi mengenai bayar dari beberapa negara, antara lain negara-negara di Eropa tentunya, yaitu dari Belanda, Jerman, dan Inggris. Juga kita share informasi bayar dari negara Amerika Serikat, Jepang, dan negara tetangga kita, Singapura. Nah, kalau rekan-rekan sekalian ingin mengetahui eksportir atau bayar yang lebih banyak, rekan eksportir sekalian bisa masuk ke dalam bread map dan menggunakan salah satu fitur di dalamnya, yaitu companies. Atau bisa melalui Google dengan keywords florist company in Netherlands atau Amsterdam, sebagai contohnya. Kita bisa mendapatkan websitenya, kemudian kita bisa masuk ke dalam website perusahaan tersebut untuk mendapatkan detail kontak perusahaannya dan melakukan komunikasi lebih lanjut. Nah, rekan-rekan sekalian, itu dia penjelasan detail dari HS Code 06 yang juga merupakan awalan dari bagian kedua untuk produk pertanian yang nantinya akan meliputi HS Code 06 ini sampai dengan HS Code 14. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan penjelasan lebih detail mengenai HS Code 06. Share video ini supaya rekan-rekan yang lain juga paham. Dan jangan lupa untuk subscribe dan download aplikasi kami Export Expert Indonesia supaya tidak ketinggalan informasi mengenai ekspor lainnya. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Salam Ekspor!